Halo guys, ada kabar terbaru dari Amanda Monopo. Dimana Amanda akhirnya memutuskan untuk menghapus sebuah tato yang berada di lengan tangannya. Di sebuah klinik kecantikan yang sudah menjadi langganan Amanda Monopo dan Arya Saloka. Apakah kalian masih ingat? Beberapa waktu silam, Amanda Monopo pernah dikabarkan sedang dekat dengan seorang pendeta yang bernama Jonathan Lansi. Dimana Amanda dan Jonathan pernah dikabarkan berlibur bersama ke luar negeri. Di berbagai kesempatan, mereka berdua pun pernah bertemu. Sampai akhirnya, netizen pun dihebohkan dengan tato terbaru Amanda di lengan tangannya, bertuliskan nama Lansi. Namun sayang, hubungan Amanda bersama Jonathan Lansi tidak pernah tersorot kamera dan tidak pernah terungkap kebenarannya. Sampai detik ini, Amanda pun akhirnya memutuskan untuk menghapus sama tato yang berada di lengan tangannya. Dan inilah, detik-detik Amanda Monopo menghapus tato yang berada di lengan tangannya. Amanda pun terlihat begitu kesakita. Namun dia mencoba menahannya. Menurut pendapat kalian, apakah alasan Amanda Monopo menghapus nama Lansi yang berada di lengan tangannya? Apakah Amanda Monopo sekarang benar-benar sedang jomblo? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya kalau punya pasangan dengerin berarti belum punya pasangan kan gak? Terus kalau tas?